Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang besaran pada gerak melayakan Perhatikan ilustrasi gerak melayakan dengan seksama Pada pasar malam terdapat beberapa sarana bermain anak-anak yang dikenal dengan nama Dermal Yaitu sarana bermain yang gerakannya melingkar, daya melingkar metikal, daya melingkar horizontal Apakah gerak melingkar itu dan besaran-besaran yang terkait pada gerak melingkar? Untuk lebih jelasnya ayo ikuti pembahasannya Let's be smart to learn basic Go Besaran pada gerak melingkar Yang pertama yang akan kita bahas adalah Perpindahan sudut yang dilambangkan dengan delta-theta Nah, gerak melingkar sendiri adalah gerak yang lintasannya berupa garis melingkar Misalnya sebuah benda bergerak melingkar seperti pada gambar di bawah Yang adalah lintasan melingkarnya berada pada titik pusat porosnya Dan kemudian kita tarik garis sumbu ke arah horizontal sebagai acuannya nanti Dan misalnya ada sebuah benda yang mula-mula di A Yang jaraknya terhadap poros adalah sejauh R Dan pada saat itu kedudukan sudutnya terhadap horizontal adalah theta 0 Kemudian pada suatu saat tertentu dia akan berpindah posisinya di titik B Dengan jarak perpindahan sudutnya adalah kita nyatakan dengan theta Nah, berarti benda tersebut sudah berpindah dari A ke B Maka dengan demikian dapat kita hitung berapakah besarnya Perpindahan sudut yang dialami oleh benda tersebut dari A ke B Yaitu sebesar delta theta sama dengan theta min theta 0 Theta 0 adalah kedudukan sudut awalnya Sedangkan theta adalah kedudukan akhir sudutnya Sedangkan cara mengukur perpindahan sudut atau delta theta ini Bisa dilakukan dengan tiga cara Yaitu yang pertama Mengukur delta theta dalam satuan derajat Dimana satu putaran penuh Berarti benda tersebut telah bergerak melingkar sejauh 36 derajat Yang kedua Mengukur delta theta dalam putaran Dimana satu lingkaran penuh Itu adalah sama dengan satu putaran Berarti satu putaran tersebut Sudut tempuhnya adalah 360 derajat Dan yang ketiga adalah mengukur delta theta dalam satuan radian Dimana satu putaran penuh dari gerak melingkar itu Besarnya sama dengan 2pi radian Yang besarnya sama dengan 360 derajat Sehingga dengan demikian bisa kita definisikan Satu radian itu adalah Sama dengan 360 derajat Dibagi 2pi Sama dengan 57,3 derajat P nya adalah 3,14 Besaran yang kedua adalah Besaran kecepatan sudut Perhatikan lagi Gambar gerak melingkar disini Dari kedudukan awal di A Dengan sudut tempuh awalnya theta 0 Dan pada suatu saat dia mencapai titik B Dengan sudut tempuhnya adalah theta Kecepatan sudut disini ada 2 Yaitu kecepatan sudut rata-rata Omega diberi garis mendatar di atasnya Dimana kecepatan sudut rata-rata itu adalah Sebagai hasil bagi perpindahan sudut Dengan selang waktu Sehingga bisa dirumuskan Omega srek sama dengan Deta theta per delta T Sama dengan Teta min theta 0 per T min T 0 Sedangkan yang kedua adalah Kecepatan sudut sesaat Dilambangkan dengan omega Tanpa garis di atasnya Kecepatan sudut sesaat itu adalah Sebagai hasil bagi Perpindahan sudut Dengan selang waktu Yang sangat singkat sekali Atau bisa dinyatakan delta T Itu mendekati 0 Sehingga bisa dituliskan Perumusannya omega Sama dengan limit delta T Mendekati 0 Dari delta T per delta T Dan yang ketiga adalah Hubungan antara besar Gerak melingkar dengan gerak lurus Pada gerak lurus Besaran fisis Perpindahan linier Dilambangkan dengan E dan kecepatan liniernya adalah V Pada gerak melingkar Arah kecepatan Selalu Menyinggung Lingkarannya Oleh karena itu Kecepatan linier Juga disebut sebagai Kecepatan tangan Sial Nah Perhatikan dari gambar Yang ada Seperti yang sebelumnya Disini benda akan Berputar Satu kali Putaran Nah Itu adalah Ilustrasinya Menggambarkan Arah kecepatannya Pada saat Di A Arah kecepatan Selalu menyinggung Lintasannya Lingkaran Dari titik 0 Sebagai Sampai A adalah Sebagai jari-jarinya Dan Ini bisa juga Dinyatakan Kecepatan itu Selalu Arahnya tegak lurus Dari jari-jari R Untuk pada Di A Kecepatannya adalah V A Dan pada suatu saat Mencapai titik B Kecepatannya Adalah V B Yang Melukisnya Selalu Menyinggungkan Selintasannya Atau Tegak lurus Jari-jari R Pada gerak melingkar Dikenal Besaran fisis Perpindahan sudut Teta Dan Kecepatan Sudut Omega Dimana Pada Posisi A Sampai B Tadi Telah mencapai Sudut Tempoh sebesar Teta Dengan Kecepatan Melingkarnya Adalah Kecepatan Sudutnya Omega Hubungan Antara Perpindahan Linier Dengan Perpindahan Sudutnya Adalah Berdasarkan Berdasarkan Perumusan Matematik Besarnya E E Terima Terima E Terima Busur Lingkaran Dan Kemudian Ada hubungannya Dengan sudut Teta Radian Besarnya Sama dengan E Per R E Adalah Busur Lingkarannya R Adalah Jari Jari Lingkarannya Atau Juga Bisa Dinyatakan Besarnya E Sama dengan R Teta Jadi E Adalah Busur Lingkarannya Tadi R Jari Jari Lingkarannya Hubungan Antara Kecepatan Linier Dengan Kecepatan Sudutnya Adalah Untuk Perpindahan Liniernya Delta E Sepanjang Busur Lingkaran Kecepatannya V Dinyatakan Oleh V Sama dengan Delta X Per Delta T Untuk Kecepatan Linier Delta X Adalah R Kali Delta Theta Dari X Sama dengan R Theta Dibagi Delta T Dimana Besarnya Delta Theta Per Delta T Itu Adalah Sama dengan Omega Atau Kecepatan Sudutnya Sehingga Dengan Lungkar Maka Hubungan Antara Kecepatan Linier Dengan Kecepatan Sudutnya Adalah V Sama dengan R Kali Omega Atau V Sama dengan Omega Kali R Nah Kemudian Kita Buatlah Sebuah Tabel Analogi Besaran Fisis Dalam Gerak Lurus Dan Gerak Melingkar Ini Yaitu Kita Tuliskan Besaran Dan Dimensinya Dari Gerak Lurus Dan Gerak Melingkar Kemudian Bagaimana Hubungan Dari Keduanya Untuk Besaran X Satuannya Meter Dimensinya Adalah L Sedangkan Untuk Gerak Melingkar Jarak Nya Adalah Theta Satuannya Radian Radian Ini Tidak Memiliki Dimensi Dan Hubungan Antara Keduanya Adalah Kita Peroleh Besarnya X Sama Dengan R Theta Kemudian Pada Gerak Lurus Untuk Kecepatannya Adalah Kecepatan Linear V Dalam Satuan Meter Per Sekon Dimensinya Adalah L T Langkat Min Satu Sedangkan Pada Gerak Melingkar Kecepatannya Adalah Omega Satuannya Adalah Radian Per Sekon Dan Memiliki Dimensi T Mangkat Min Satu Karena Radian Tidak Memiliki Dimensi Jadi Dengan Demikian Hubungan Dari Kedua Besaran Tersebut Kita Dapatkan V Sama Dengan Omega Kali R Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Beberapa Contoh Soal Berikut Untuk Contoh Nomor Satu Seorang Pesenam Pada Sebuah Batang Tinggi Mengayun 4 Kali Putaran Dalam Waktu 6,28 Sekon Tentukan Kecepatan Sudut Rata-ratanya Dalam Radian Per Sekon Oke Oke Kita Kita Selesaikan Delta Thetanya Berarti Sama Dengan 4 Putaran Satu Putaran Itu Sama Dengan 2 Pi Radian Sehingga Delta Theta Sama Dengan 4 Kali 2 Pi Radian Sama Dengan 8 8 Pi Radian Delta T Adalah 6,28 Sekon Kecepatan Sudut Rata-ratanya Omega Theta Per Delta T Delta Thetanya Adalah 8 Pi Radian Delta T Sama Dengan 6,28 Sekon Maka Omega Sama Dengan 8 Pi Dibagi 6,28 Dan Pi Di sini Adalah 3,14 Sehingga 8 Kali 3,14 Dibagi 6,28 Sama Dengan 8 Dibagi 2 Hasil Adalah 4 Radian Per Sekon Oke Kita Lanjutkan Untuk Contoh Yang Kedua Kipas Angin Berputar Sebanyak 60 Putaran Per Menit Jika Ujung Daripada Kipas Angin Tersebut Berada Pada 24 Sentimeter Dari Sumbu Putarnya Tentukan Kecepatan Tangensial Ujung Kipasnya Jadi Kita Tuliskan Kecepatan Sudutnya Omega Sama Dengan 60 Putaran Per Menit Berarti Sama Dengan 60 Kali 2 P Radian Per 60 Sekon Untuk Menit Menjadi 60 Sekon Maka Maka Kecepatan Sudut Omega Adalah Sama Dengan 2 P Radian Per Sekon R Sama Dengan 24 Sentimeter Maka V Sama Dengan Omega Kali R Omega 2 P Radian Per Sekon R 24 Sentimeter Maka V Sama Dengan 2 P Dikalikan 24 Hasilnya Dalah Sama Dengan 48 P Sentimeter Per Sekon Demikian Pembahasan Makari Besaran Kodak Melingkar Fisika SMA Kelas 11 Semoga Dapat Membantu Belajar Fisika Anda Ayo Pintar Belajar Fisika Salam Fisika Maju Bersama Dan Sukses Untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh